Ya Pemirsa, para perempuan korban kekerasan kerap depresi dan sulit mendapatkan pekerjaan. Nah karena itu, sebuah bisnis berbasis komunitas penyintas ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir. Para penyintas bisa berdaya, bisa mengekspresikan diri, bersuara dan beraksi. Lalu siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Saya Rolando Sambuagia, kita saksikan di sini di People and Inspiration. Serikandes adalah bisnis sosial berbasis komunitas yang tujuannya membantu para penyintas kekerasan bersuara. Mereka diberdayakan lewat ekonomi, seni kegiatan teater dan gerakan anti kekerasan agar suara penyintas bisa didengar masyarakat. Selamat siang Mbak. Halo, selamat siang. Ini pasti Mbak Gita Prakati ya. Betul, saya Rolando Sambuagia dari Berita Satu TV. Kita akan ngobrol Mbak tentang Serikandes. Serikandes ini adalah sebuah usaha fashion di mana hasilnya akan dipakai untuk men-support kelompok-kelompok marginal termasuk di dalamnya komunitas penyintas KDRT. Seperti apa dijelasin? Jadi, Serikandes adalah usaha atau bisnis berbasis komunitas di mana hasil penjualan dari produksi-produksi Serikandes itu dipakai untuk men-support penyintas-penyintas korban KDRT. Kemudian, kami juga men-support ada kelompok taman bacaan di daerah, kemudian men-support kelompok perempuan dengan ODA. Khusus perempuan ya? Iya, sejauh ini itu yang kami lakukan. Sebetulnya, sejak kapan sih Mbak ini Serikandes ini muncul idenya? Ini berdiri di tahun 2015, tanggal 30 November. Jadi, kalau bisa dibilang keberadaan Serikandes dalam men-support kelompok-kelompok marginal sudah berjalan 2 tahun. Sebetulnya, kenapa sih Serikandes ini merasa bahwa perlu untuk men-support kelompok-kelompok marginal ini, terutama para perempuan penyintas KDRT ini seperti apa? Begini Mas, karena yang terjadi atau faktanya di lapangan itu, di masyarakat, kita, korban kekerasan dalam rumah tangga, atau siapapun yang menjadi korban kekerasan, itu sudah atau kadang mendapat stigma yang, stigma kan pasti tidak bagus ya, yang dilekatkan pada diri si korban. Ataupun memang karena dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya, dia memang benar-benar berada di posisi yang harus diberdayakan, digerakkan, didengar suaranya, seperti itu. Contohnya, seperti kemarin ketika ada kawan-kawan dari sebuah lembaga perempuan mengadakan sebuah pementasan, pagelaran teater, yang para pemainnya itu terdiri dari penyintas-penyintas KDRT, korban-korban KDRT. Serikandes sudah dari awal ketika pementasan itu direncanakan, terlibat secara aktif, mendukung, mensupport mereka, dari penjualan produk-produk Serikandes tersebut. Dan kita melihatnya, selama ini suara korban itu kan tidak terdengar. Jadi ketika mereka berani untuk tampil, berani untuk menyuarakan apa yang mereka alami kepada halayak umum, itu Serikandes merasa memang wajib harus didukung, perlu untuk kita beri dukungan. Anda bisa merasa bahwa mereka itu perlu didengar? Apakah mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama sehingga Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga? Itu seperti apa, Mbak? Ya, jadi beberapa tahun lalu, saya juga pribadi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan saya sendiri. memang di masa-masa awal setelah itu, apa ya, untuk, karena keadaan seperti itu tuh sedih, ya pasti, marah, kemudian kecewa. Itu kan di dalam kondisi psikologis yang tidak baik ya. tidak, dan kita tuh merasa senang, merasa nyaman, merasa bisa didengar, gitu, ketika memang ada orang-orang yang mendukung kita, yang tahu bahwa memang kita tidak selayaknya diperlakukan seperti ini, gitu. Kita tidak boleh diperlakukan seperti ini, kita tidak boleh menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Kan tidak semua, tidak semua paham soal itu, gitu. Kekerasan yang terjadi, itu biasanya diamini oleh lingkungan sekitar, ya. Baik keluarga, baik, dan pasti yang dipersalahkan itu di pihak yang perempuan, di pihak korban. Banyak kejadian yang dia sudah menjadi korban, tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa, apa, dia dibuat makin tidak berdaya oleh lingkungannya. Sehingga makin memperburuk keadaannya. Jadi, menurut, apa, menurut saya, dan Serkandas pun memutuskan untuk memang bahwa korban-korban KDRT, penyintas-penyintas KDRT memang harus didukung suaranya dalam bentuk apapun. Entah mereka, dengan cara mereka mau berseni teater, atau mereka harus melakukan, apalah, intinya, sebuah gerakan sosial yang bisa mendukung kegiatan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Jadi, karena Anda adalah salah satu penyintas, jadi Anda juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan itu sebabnya Anda merasa bahwa orang-orang ini harus speak up, harus bicara. Betul. Ya kan? Harus mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Harus. Untuk itu, salah satunya ini juga ada ya, Serkandas, ya? Ya, baik. Pemirsa, kami bersinergi. Betul sekali. Nah, Pemirsa, lebih seru nih pembicaraan kita, dan untuk itu jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali, hanya di People and Inspiration.